Bukannya meredam saling serang antara Iran dan juga Israel, Amerika Serikat justru akan mengarahkan sistem pertahanan rudal THAAD untuk membantu Israel. Amerika Serikat juga mengaku bahwa saat ini Israel sedang bersiap dan pada keputusan akhir untuk menyerang balik Iran sebagai balasan gempuran rudal 1 Oktober dari Teheran. Dikutip dari Al-Mayadem, pasukan Amerika Serikat sendiri yang akan mengoperasikan sistem rudal THAAD atau Terminal High Altitude Area Defense di wilayah Israel. Pergerakan cepat dari Amerika Serikat ini berdasarkan penyelidikan intelijen Amerika Serikat yang menyebut bahwa Israel akan menggempur Iran saat perayaan Yom Kippur. Amerika Serikat juga telah memperingatkan Israel untuk menghindari penargetan infrastruktur penting Iran seperti fasilitas nuklir hingga ladang minyak dan gas dari Teheran. Amerika Serikat menyebut bahwa Iran akan bereaksi keras bersama sekutunya apabila fasilitas nuklir dan ladang minyak ini digempur oleh Zionis. Teheran juga telah bersiap sejak awal seusai Perdana Menteri Israel Netanyahu bertekad untuk melancarkan serangan ke Teheran sebagai balas dendam aksi 1 Oktober. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!